Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa tiga oknum polisi yang ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polistabes Medan lantaran melakukan percobaan pencurian sepeda motor, ketiganya terancam dipecat dari institusi Polri. Selain terancam akan dipecat, ketiganya juga akan menjalani hukuman pidana dan dijerat dengan pasal berlapis. Tiga oknum polisi yang mencoba merampas motor warga dengan modus jual-beli, ternyata bertugas di Satuan Samapta-Polrestabes Medan. Masing-masing berinisial BRIPKA A, BRIPKA B, dan BRIPTUHA. Ketiganya, terancam akan dipecat dari institusi Polri jika pada sidang kode etik nanti terbukti bersalah. Ketiganya, bahkan akan menjalani hukuman pidana dengan ancaman penjara selama lebih dari lima tahun, lantaran dijerat dengan pasal berlapis tentang percobaan pencurian serta pemerasan. Ketiga oknum polisi tersebut saat ini sudah ditahan di ruang khusus Polrestabes Medan bersama dengan satu warga sipil yang turut terlibat dalam aksi kejahatan mereka dengan status sebagai tersangka. Akan menidaklanjuti ini dengan profesional, kita akan menghasilkan didik dan penyidikan lanjut untuk menangani perkara yang dilakukan oleh tiga anggota tersebut. Dan untuk kode etik atau pelanggaran kode etik profesi, karena sebagai anggota Polri yang mereka lakukan, ini akan juga kita tangani dengan setegas-tegasnya. Dan memang apabila terbukti, nanti akan kita tidak lanjuti sampai dengan proses pemecatan atau PTDH. Nah, ini saya yakinkan akan kita lakukan. Hingga kini, pihak Polrestabes Medan masih melakukan penelusuran. Apakah para pelaku memiliki jaringan dengan modus jual beli sepeda motor dan catatan kejahatan lainnya? Dari Medan Sumatera Utara, Bahana Situ Morang, Doni Admiral, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Nofri Afandi. Nofri, bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota polisi yang terjerat dengan kasus pencurian ini? Ya, ditia dan juga pemirsa hingga saat ini ketiga oknum polisi yang terlibat dalam kasus pencobaan pencurian tersebut masih tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan bahkan diketahui dalam video viral tersebut terdapat lima orang pelaku, tiga orang polisi dan dua diantaranya merupakan sipil yang saat ini, satu orang sudah berhasil diamankan dan masih tersisa satu orang sipil lainnya. Yang tengah diburu oleh pihak kepolisian, dimana diketahui ketiga oknum polisi yang terlibat dalam aksi tersebut bertugas di Satuan Semapta Porostabes Medan yang berinisial BRIPKA, BRIPKB, dan BRIPTUHA. Dan bahkan mereka pun kini terancam dilakukan pembacatan ataupun pemberhentian tidak dengan hormat jika memang terbukti bersalah dalam sidang kode etik. Dan bahkan Keporostabes Medan, Kompas Pol Valentino menyatakan jika nanti memang mereka terbukti bahkan bisa terancam untuk dikenakan pasal berlapis, yaitu dalam kasus pencobaan pencurian dan juga pemberhentian dengan ancaman lima tahun penjara. Yang hingga kini pun kami masih menunggu seperti apa nantinya jadwal sidang etik yang akan di... ataupun yang sedang direncanakan oleh pihak kepolisian terhadap ketiga oknum kepolisian tersebut. Dimana kasus ini bermula saat video viral seorang warga yang saat itu tengah melakukan transaksi jual-beli, dimana ia menjual sepeda motornya di media sosial Facebook dan hendak bertemu dengan calon pembeli yang merupakan pelaku percobaan pencurian tersebut. Dimana diketahui aksi itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu. Dan terlihat ketika para pelaku ataupun dapat dikatakan calon pembeli ini sedang menjumpa, yaitu pun menemui pemilik sepeda motor, mereka mencoba melakukan intimidasi terhadap korban. Dan saat itu juga korban pun melakukan perekaman terhadap aksi intimidasi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dan berhasil melakukan perlawanan sehingga para pelaku pun pada akhirnya pergi meninggalkan korban dan tidak jadi melakukan pencurian ataupun perampasan terhadap sepeda motor yang hendak dijual oleh pemilik yang dilakukannya di media sosial Facebook tersebut. Aditya. Nofri, dari hasil pemeriksaan ini, motif ketiga oknum anggota polisi ini melakukan pencurian seperti apa? Ya, kami belum mendapat keterangan lebih lanjut ataupun lebih detail mengenai apa alasan yang dilakukan oleh ketiga oknum polisi ini sampai nekat melakukan pencobaan perampasan sepeda motor terhadap korban. Dan kami terus masih menunggu seperti apa nantinya hasil pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa memang motif sebenarnya sehingga para oknum ini tega begitu bersekongkol dengan dua orang sipil lainnya untuk menjebak korban dengan alasan ataupun bermodus jual-beli sepeda motor di mana yang ia jajakan di akun media sosial Facebook. Kemudian para pelaku ini mencoba untuk melihat bertemu dengan korban dengan alasan untuk melihat ataupun mengecek sepeda motor yang hendak dibeli tersebut dan ternyata dilakukan intimidasi ataupun percobaan perampasan terhadap sepeda motor yang dimiliki oleh warga tersebut. Baik, Nofri apakah ini merupakan aksi yang pertama kali dilakukan oleh tiga oknum anggota polisi dibantu dengan dua warga sipil atau memang ini yang sudah kesekian kali? Ya, lagi-lagi Aditya kami belum bisa memberikan keterangan mengenai hal tersebut karena memang pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lengkap. Sebenarnya apa motif ini sehingga apakah ini memang sudah dilakukan berulang kali dan bahkan pihak kepolisian menyatakan masih terus banelusuri apakah nanti para pelaku ini memang sudah biasa ataupun sudah sering melakukan modus tersebut atau memang sudah ada jaringan-jaringan lainnya yang terlibat dalam aksi dengan modus jual-beli barang ataupun sepeda motor yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik, Nofri Avandi terima kasih atas informasinya dan kita masih menunggu apa sebetulnya motif dan modus yang dilakukan oleh tiga oknum anggota polisi ditambah dua warga sipil ini melakukan percobaan pencurian sepeda motor.